Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi Di video kali ini kita akan mencoba untuk mendapatkan senjata level 10 nya si Dachiau Wadapun stage untuk mendapatkan senjatanya ada di Shuchang, di Battle of Shuchang, di pihak pasukan Gu Nah kalau kita lihat disini, stage nya tingkat kesulitannya 8 dari 8 poin Terus rencananya nanti kita last battle nya juga disini Tapi mungkin kita ganti ke Chengdu aja lah si Dachiau, jadi si Xiao Xiao nya aja yang di Shuchang sini Oke langsung aja kita pilih stage nya dan teman-teman pastiin di tingkat kesulitan yang di menu option nya udah diubah ya Ke tingkat kesulitan yang hard Langsung aja kita pilih si Dachiau nya, kalau teman-teman lihat stat nya juga udah hampir penuh tuh kecuali yang defense Disini kita bakal pake kostum yang ini aja Yang ketiga Oke teman-teman kita lihat senjatanya si Dachiau yaitu True Beauty Senjatanya yang level 9 Senjatanya yang ketiga maksudnya, tapi levelnya udah level 9 Powernya plus 42 Maximum attack nya 6 hit Jadi kita udah bisa untuk dapetin senjatanya yang level 10 Untuk item Shadow Harness, Fortpile Orb, Tiger Amulet, Tortoise Amulet, Windscroll, Charge Bracer, dengan Herbal Femade D Tapi kita jarang pake charge attack, jadi kita ganti aja ke... apa ya... Pro defense mounted attack, kita pake 7 star charge aja ya... Gak usah deh elixir aja, mungkin kita bakal banyak spam musau attack disini... Oke langsung aja, cara dapetin senjatanya kita harus ngalahin beberapa officer Officer-officernya adalah si Deng Ai, Huize, dan si Dian Wei Ya, kita cukup ngalahin Dian Wei dan sub-officernya aja Tapi, berhubung stage ini stage yang terakhir dan... Karena ini stage terakhir, tingkat kesulitannya susah Jadi kita bakal mainin stage ini kayak kita biasa mainin Ya... Kayak kita biasa mainin ya, kita harus ngalahin musuh yang di luar dulu Terus nanti kita, kalau udah aman baru masuk Karena, kalau kita gak ngalahin musuh yang di luar Kalau kita langsung bar-bar cuma nargetin si Dian Wei sama sub-officernya aja Itu temen-temen kita yang ada disini bakal... Itu, kalah Jadi terakhir si Sun Diannya bakal terkepung Terus, kita bakal game over Nah, walaupun sebenernya kalau di game ini Di stage ini, bagusnya kita posisi awalnya di bagian bawah ya Di dekat si Chow Siu sama si Zenji Kalau disini kurang menguntungkan Kenapa? Karena kalau kita disini Biasanya si Ceramnya bakal lebih cepat munculnya Jadi kalau si Ceramnya lebih cepat muncul Sebelum kita ngalahin si Sha'udun Itu kebiasaan si Ceramnya bakal bisa dihancurin sama musuh Nah, jadi kalau seandainya temen-temen Sewaktu mau dapetin senjata si Dachiau-nya Posisinya di posisi yang kita tadi Ya, pilihannya temen-temen ngalahin mancong sama si Sha'udun dulu Tapi kalau seandainya temen-temen Posisi munculnya di bawah Ya, temen-temen bagusnya ngalahin si Chow Siu, Zenji Baru si Sha'udun Oke, disini si Sha'udun ngajak kita duel Dan lebih bagus gitu ya temen-temen Mending kita ngalahin musuh di duel Karena yang pertama Progress di luar arena duel ini gak akan berlanjut Terus kita lebih mudah ngalahin officer musuhnya Tanpa ada gangguan dari prajurit biasa Terus lebih hemat waktu juga Kalau kita duel Tapi itunya harus hati-hati Jangan sampai kita kalah di duelnya Sama aja, jangan sampai kita seri Nih Oke Ini skip aja Karena kita bukan mau lihat cutscene Nah, kalau seandainya si Shram kita belum muncul Kita langsung kalahin si Huze aja Karena dia juga Salah satu syarat Kita untuk mendapetin senjata level 10-nya si The Chow Oke, si Smae udah mulai Itu ya Menjalankan rencana dia Untuk Mancing pasukan kita ke dalam kastil Shuchang Terus mereka nanti bakal di-bomb Pakai gunpowder Oke, lumayan Tapi ini hati-hati teman-teman ya Target-target kita nih Jangan sampai disampaikan sama Teman-teman kita Dan sama sub-officer kita Tentunya Oke, mumpung si Shramnya belum muncul Jadi kita ngalahin si Zenji dulu Teman-teman Duel 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 Tidak dong Jangan kan duel Percakapan aja gak ada Dari belakang Coward Coward Nyerang dari belakang Tidak dong Tapi disini kita nanti Kalau seandainya si Shramnya belum muncul Kita bisa gacha Kita langsung ngalahin Danai Langsung masuk Ketempat Dian Wei Untuk ngalahin Dian Wei Nah, tapi Sewaktu disitu Kalau seandainya si Shram kita muncul Itu kan si Suzu Oke, itu dia Gak jadi Moral musuh lebih unggul daripada kita Karena nanti ya Dampaknya si Sun Jian Bisa mati Terus kita gagal Dapetin senjatanya Jadi sekarang kita ngalahin Suzu dulu Terus nanti kita Kalau seandainya Jiakui belum muncul Kita langsung Nyalahin si Yang Ai Sama Dian Wei Terus langsung Ngalahin Chow Chow Kalau kita udah dapetin senjatanya Oke, si Shramnya udah berhasil Karena kita udah ngalahin Si Shahudun juga disitu ya Jadinya prajurit-prajurit disitu Gak ada moral Terus kalau prajuritnya gak ada moral Seharusnya prajuritnya Gak akan bisa ngancurin Si Cuepen kita Nah, ini dia nih Semoga aja nanti Dian Wei ngajak kita duel ya Walaupun disini jarang sih Dian Wei ngajak kita duel Di stage ini setidaknya Oke Makasih ya Prajurit Weh, tadi yang udah nyerang kita Sewaktu kita lagi digrebs sama Suzu Oke Sabar, sabar Oke, musiknya ganti ke Dark Angel Kayaknya Kansin Chow Chow Lestan Udah terjadi Ini kita matiin Event-nya kita matiin ya Di menu option Oke Oke Juga Jin udah aman Iya Ayo Skip Sekarang kita ketempat Si Dong Ai Terus nanti Terus nanti Speedrun Ke tempat Dian Wei Semoga aja Jiakui belum muncul Adakah isinya Oke, lumayan Daripada darah kita Sekarat kan Gak lucu juga Kalau kita kalah disini Kalah karena mati ya Disini kenapa moral musuh masih tinggi Karena masih ada Chow Siu Moralnya 8 Si Dian Wei juga pasti tinggi Semai pasti 8 Chow Chow pasti 8 Jak Wei udah datang Tolong ya Minta tolong Oke Sabar 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 Tahanlah Jangan ngeheal Oke Kita gak ada equip bodyguard Ini Lumayan ya Dalam artian temen-temen kita Belum ada yang Kecuali tadi ada beberapa Yang K.O. ya Oke Skip Ini kita langsung targetin Dian Wei Terus Kalau kita udah berhasil Ngalahin Dian Wei Sun Sal Baru dibilangin Kalau kita udah berhasil Ngalahin Dian Wei Langsung aja kita kalahin Chow Chow Itu pun kalau kita berhasil Dapetin senjatanya ya Disini Kalau kita tadi langsung Nargetin Huzer Si Deng Ai Sama si Dian Wei Itu mungkin dari tadi Udah kalah Temen-temen kita Ambush Pangbe Mohon bantuannya ya Dian Wei Akhirnya ada bodyguard Walaupun gak membantu banyak Fokus ke Dian Wei aja Fokus ke Dian Wei Fokus ke Dian Wei Abaikan yang lain Abaikan yang lain Abaikan yang lain Abaikan yang lain Jangan sampai dia ngeheal Satu persatu temen-temen kita sudah kalah Kayaknya ini salah satu nih Salah satu Cara dapatin senjata Karakter DW4 yang Lumayan annoying Sempatan nyerang aja Kecil Tapi begitu Kita jatuh Langsung meheal ya Dian Wei Termasuk ke Dian Wei Ayo Ini lagi Oke Sekali lagi Nice Nice. Udah, udah, udah. Skip. Udah. Udah. Oke, The Chiao has gained the ultimate weapon Chiao's beauty. Udah ya. Moral Sun Jian berapa ya? Satu. Disini kalo temen-temen mau save. Interim save. Dipersilahkan ya. Dipersilahkan untuk interim save. Karena kalo seandainya Sun Jian mati, bisa load game. Ya, ini harapannya. Paling kita isi musou, Spun ke Chiao-Ciao, isi musou, Spun ke Chiao-Ciao, atau darah kita sekarat. Kita isi darah melalui darah... Isi musou melalui darah merah. Terus kita spun ke Chiao-Ciao. Kalo di tahap ini Sun Jian mati. Kesel sih. Ah, yang penting Sun Jian belum mati. Masih. Masih aku. Masih, bukan. Teruskau. Masih. Teruskau. Jangan terutama. Teruskau. Tenaga, nice Kayaknya lebih menguntungkan battle di bawah sini lah Oh, di atas maksudnya Oh, pure damage tadi itu si Chow Chow nya Reflect Oke, gak apa-apa si Mayan Yang penting dong akan kita dapat senjata aja Maksudnya berhasil ngalahin Chow Chow Semayi duel Kalau Semayi ngajak duel lumayan Lumayan untuk nuruni moral musuh walaupun Sekarang gak terlalu ngaruh ya Karena moral musuh unggulnya udah jauh Lord Sunse Waduh Ini Chow Chow nya berakal nih Dia ini ulur waktu Tuh, lari-lari tadi Oke, fitur lock on Fitur lock on Jangan ngeheal Jangan ngeheal Jangan ngeheal Chow Chow Ngeheal dia Dia ngeheal Semjian Please ya Please semjian Kok maksa katanya kan Hati-hati Hati-hati Eh Chow Rui Serang kakekmu dari belakang Eh Ya gitulah ya temen-temennya Cara paling nekat Tapi gitu ya Taktiknya kalo temen-temen diatas Temen-temen ngalahin Mancong boleh Yang udah pasti Si Shehudun Biar si Ceremnya berhasil kan Terus si Zenji Boleh juga Nah terus Sambil tunggu-tunggu Si Cerem muncul Kalo seandainya belum datang Temen-temen bisa ngalahin Si Chow Chiu juga Kalo bisa dengan cepet Terus si Huze ya Sebelum Chow Chiu Huze Chow Chiu Terus temen-temen Kalo masih belum datang Si Cerem Kalo memang ada waktu Bisa ngalahin si Deng Ai Tapi kalo si Ceremnya udah muncul Langsung ngalahin Suzu Biar si Juge Jin gak kalah Jadi kenapa kita ngalahin Mancong sama si Suzu Biar si Juge Jin gak langsung kalah Karena kalo Juge Jin langsung kalah Si Suzu sama si Mancong Nanti bakal Ngepung si Sun Jian kan Kita tadi bisa bertahan Sun Jian ya Salah satunya Karena kita udah ngalahin Mancong ya Terus kita ngalahin Dian Wei juga Karena biasanya Para jurid Dian Wei Juga bakal datang Ketempatnya Sun Jian Ya gitulah Masih beruntung kita Dan ini dia Senjata level 10 nya Si Dachiau Nama senjatanya Chiau Beauty Levelnya 10 Power plus 50 Dan maksimum attack nya 6 hit Oke temen temen Kita udah berhasil Mendapatkan senjata level 10 nya Si Dachiau Makasih banyak buat temen temen Yang udah nonton video ini Jangan lupa untuk like Comment share Dan subscribe Kalau temen temen suka Terhibur Atau mungkin terbantu Dengan videonya Sampai jumpa lagi Di video Berikutnya Yaitu kita akan Melanjutin kembali Musuh modnya Si Dachiau yang ke-6 dan yang terakhir Dan kita mungkin bakal banting setir Ke stage yang Cengdu Karena kalau kita main Sucang lagi Ya kita 2 kali mainin Stage nya dengan Cara yang sama ya Jadi gak usah lah Kita main yang Cengdu aja Nanti si Xiao Chiau Kita main di Sucang yang terakhir Dan kalau gak salah Si Xiao Chiau Stage dapatin senjatanya Di Cengdu juga nanti Makanya kita Ketep rolling aja ya Oke bye Sampai jumpa lagi